Video seorang ibu pedagang sayur dihajar preman ini viral di media sosial. Peristiwa tersebut terekam di Pasar Gambir, Deli Serdang, Sumatera Utara dan saat ini telah masuk ke ranah hukum. Video amatir merekam seorang perempuan pedagang sayur dianyai sekelompok pemuda di Pasar Gambir, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga, pedagang perempuan ini tidak memberikan uang lapak kepada pelaku sehingga pelaku nekat menganyai korban. Kami di lapangan, terus di bilanya sama kami, ya orang hias, tak usah kau jualan di situ, jalan agak sepi di bilanya. Terus kubilang sama dia, tunggu lah bang, biar digeser beca itu, tunggu biar kuturukan barang ini. Datanglah dia, ah banyak kali mulungu ditundang, nyala aku dua kali di sini. Baru dua-dua kali di situ kubilang sama dia, bang jangan kau sama perempuan apa, hebat kau. Korban tidak terima dengan penganyaihan yang telah dilakukan oleh keempat pelaku hingga melapor ke polisi. Polisi menangkap pelaku penganyaihan bernama Beni dan mengejar pelaku lainnya. Ini tersangka atas nama berinisial BS telah ditambangkan di posisi-posisi tuan. Namun pelaku kini justru melaporkan balik korban atas tuduhan penganyaihan. Beni membantah tuduhan pengutipan uang lapak seperti yang dilaporkan oleh korban. Ia menyatakan persoalan muncul karena becak yang ditumpangi pedagang sayur itu menimbulkan kemacetan hingga beruncung perkelahian. Kasus saling lapor ini kini dalam penyelidikan Polsek Tercut Saituan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, INews melaporkan.